Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar siang pemirsa dalam kabar pilihan daerah kali ini kami akan ajak pemirsa untuk menyimak informasi menarik dari sejumlah daerah yang akan disampaikan oleh rekan kami sudah ada dari Biro Makassar Andri Prasetyo dan juga ada nanti ada rekan kami Firda Jumat di dari Makassar namun kita ke Biro Yogyakarta terlebih dahulu Andri silahkan laporan Anda Ya selamat siang Filipus dan juga pemirsa dari Biro Yogyakarta ada dua informasi yang kami siapkan kita awali dari klon Progo dimana aksi penipuan bermodus tukar uang oleh dua orang warga negara asing yang dilakukan di salah satu kede jus terekam kamera CCTV Akibat peristiwa ini korban mengalami kerugian jutaan rupiah Inilah detik-detik dua WNA terekam kamera CCTV saat melakukan aksi penipuan di wilayah Wates, Kulon Progo, Yogyakarta Dengan modus penukar uang pelaku berhasil menggondol uang hasil penjualan di kede tersebut Korban baru sadar jadi korban penipuan setelah mengecek uang hasil penjualan sudah berkurang dan raib di bawah pelaku Dan mengecek kamera CCTV baru sadar telah menjadi korban hipnotis oleh kedua pelaku Tak hanya menyasar ke lokasi itu sebelumnya kedua bule tersebut sempat melakukan aksi serupa di pasar Bendungan Wates, Kulon Progo Beruntung para pedagang tidak ada yang menyangkupi bule tersebut Berbekal rekaman CCTV Jajaran kepolisian Polsek Wates tengah memburu kedua pelaku tersebut Beralih ke informasi berikutnya Kabupaten Wonosobo masuk dalam daftar darurat human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang Serikat Pekerja Migran Indonesia menggelar festival migran di Wonosobo, Jawa Tengah Festival ini bertujuan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya banyak korban perdagangan orang yang bekerja di luar negeri Sebanyak lebih dari 60 kasus selama kurun waktu satu tahun menjadikan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah masuk ke dalam daftar darurat kasus tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking Berbagai upaya pun terus dilakukan untuk mencegah praktik perdagangan orang tersebut Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia dengan menggelar acara festival migran di lapangan Kalwiro, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah Menurut data dari tahun 2023 hingga awal 2024 terdapat 68 pelaporan kasus TPPO di Kabupaten Wonosobo Hal tersebut menjadikan Wonosobo masuk ke dalam daftar darurat human trafficking yang perlu penanganan serius dari berbagai pihak Dalam festival migran yang digelar sejak 17 hingga 18 Juli 2024 ini digelar pula acara diskusi bersama warga hingga ekspo stand OMKM kreasi mantan buruh migran Ya demikian informasi dari Biro Yogyakarta kita kembali ke studio Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!